Bagaimana kita bisa membangun kembali ekonomi di Palu dan juga Donggala pasca bencana ini? Masih bersama dua narasumber saya, tadi Mas Faisal bilang masalah mitigasi bencana ini, kan Indonesia ini memang rawan bencana, nah sebaiknya Mas bagaimana pemerintah atau Indonesia ini lebih aware lagi terhadap mitigasi bencana kalau kita bandingkan dengan negara lain misalnya Jepang gitu, yang berkali-kali terkena bencana tapi akhirnya mereka bisa bangkit kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru gitu. Baik, jadi kalau dari sisi energi memang tadi standar operasinya Indonesia negara kepulauan dan juga tadi yang disampaikan juga kita punya potensi bencana yang cukup sering terjadi tentunya di sini kami dari pihak yang ditugaskan untuk mengamankan pasokan energi Pertamina tetap harus mengelola tadi yang kami sampaikan, regular alternative dan emergency plan karena memang posisi Indonesia yang kepulauan ini harus bisa dijangkau oleh semua moda transportasi untuk bisa mengantarkan energi itu sampai di sana dan memang ini adalah pola distribusi yang paling rumit di dunia karena kita harus menempuh semua jalur itu dan dalam kondisi kemarin ini memang kita mengeluarkan semuanya, semua potensi yang kita punya bahkan untuk tadi kami sampaikan untuk mengirimkan bahan bakar pun kami terbangkan ke sana jadi ini adalah hari ketiga kami sudah mendaratkan pesawat di sana itu pesawat air tractor yang membawa khusus memang untuk membawa solar artinya mitigasi-mitigasi tadi, rencana-rencana yang kita siapkan sebagai alternatif untuk kondisi emergency itu memang harus bisa dilaksanakan dari sisi Pertamina sendiri, karena Indonesia itu terletak di Pacific Ring of Fire dari daerah rawan bencana, apakah sebelumnya sudah ada rencana jika terjadi hal seperti ini, mitigasi-mitigasi perencanaan apa saja dari sisi infrastruktur kemudian dari sisi sumber daya penyuplian energi yang dilakukan oleh Pertamina baik, jadi kalau kita masuk ke poin-poin tadi dimana dari sisi mitigasi infrastrukturnya Pertamina ini memang berada di bisnis yang berisiko tinggi jadi kita memang harus melakukan antisipasi itu sejak awal aspek safety itu menjadi prioritas, itu yang utama sehingga semua baik itu yang sifatnya terencana maupun tidak terencana harus bisa diantisipasi namun demikian memang ada kondisi-kondisi yang harus dilakukan alternatif emergency tadi sehingga kita juga harus menyiapkan kantong-kantong energi dalam hal ini terminal-terminal BBM yang langsung bisa melayani masyarakat melalui jalur SPBU tadi itu juga siap untuk bisa melakukan pasokan tadi nah sehingga artinya semua jalur ini memang sudah masuk dalam skenario operasional baik, intinya sudah ada perencanaan mitigasi dan ini akan terus dikembangkan oleh Pertamina Mas Faisal, kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya memang itu juga daerahnya rawan bencana tapi mereka belajar dari itu tidakkah Indonesia juga bisa belajar dari Jepang dan mengantisipasi ini agar perekonomian di daerah-daerah dan titik tertentu rawan bencana ini bisa tetap tumbuh kalau kita melihat dari kondisi seperti sekarang kita bandingkan Indonesia dengan Jepang memang jauh dari segala aspek dalam hal penanggulangan dan juga mitigasi bencana jauh kalau di sana bahkan sampai struktur bangunan itu semuanya juga banyak yang sudah memperhitungkan risiko gempa nah jadi untuk saat sekarang sekarang tinggal bagaimana di Indonesia apa yang harus dimulai dari mana saya pikir yang titik krusialnya adalah memang public awareness itu yang harus dibangun dulu karena kesadar, tanpa kesadar karena kesadaran ini yang kita butuhkan bukan hanya, kita tidak bisa hanya start dari pemerintah saja karena pemerintah punya keterbatasan tapi publik juga harus terus dibangkitkan kesadarannya jadi tidak hanya sadar pada saat sudah terjadi seperti sekarang gitu ya seperti contoh kita baru tahu bahwa misalkan ternyata selama 20 tahun terjadi sekian banyak gempa di Indonesia dengan petanya seperti sekian itu baru kita tahu sekarang gitu ya tapi kalau tidak dalam kondisi aman kita tidak terlalu peduli nah jadi faktor daripada public awareness ini yang kemudian menstimulasi dari bukan hanya pada pemerintah tapi juga dari pihak swasta dan juga masyarakat ya untuk memang ini memang sesuatu yang harus disiapkan bukan hanya pada saat menjelang atau terjadi gempa terjadi gempa atau bencana tapi juga pada saat yang apa pada saat yang tidak terjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan juga mengetahui itu tadi titik-titik rawan yang dimana yang paling mungkin terjadi nah ini kalau awareness itu ada sehingga upaya ini terjadi secara simultan ya bukan oleh pemerintah, oleh swasta, oleh masyarakat oke, lalu soal sistem logistik kebencanaan dan bagaimana akhirnya pemerintah harus membangun infrastruktur saya mendengar hari ini Sri Mulyani memberikan pernyataan soal bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh tim ekonomi salah satunya adalah masalah kebijakan pelunasan kredit misalnya apakah itu bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat karena kan sekarang fokusnya lebih kepada evakuasi dan pemulihan pasca bencana saya pikir ini bisa menjadi salah satu saya pikirnya untuk pelunasan kredit tapi tentu saja memang ada hal-hal yang lebih darurat lagi untuk pada saat sekarang itu tadi ya tapi yang terutama itu adalah memenuhi basic needs dia dulu pada saat emergency itu setelah basic needs terpenuhi baru kemudian menumbuhkan pusat-pusat simpul-simpul aktivitas ekonomi yang utama pasar, misalkan fasum termasuk rumah sakit dan sebagainya nah itu yang didahulukan saya pikir nah di tahap-tahap healing ya pemulihan nah baru kemudian setelah itu ke rumah-rumah tempat tinggal ya jadi ke rumah tempat tinggal yang rusak, yang hancur nah baru infrastruktur, basic infrastructure yang sekarang banyak sekali itu rusak nah ini tahapan-tahapannya nah dan untuk bisa membiayai ini tentu saja dari pemerintah ada keterbatasan ya jadi bantuan dari luar itu diperlukan untuk paling tidak untuk tahap emergency oke nah tapi kita juga harus punya pemantauan dan koordinasi yang jelas jadi bantuan dari luar diperbolehkan tapi harus ada titik kontrolnya gitu ya karena biar bagaimanapun ini bantuan ini harus satu terkoordinasi dan juga harus diperhatikan ada side effect-side effectnya begitu ya tapi tidak lantas ditutup karena sebagai contoh banyak hal itu yang belum bisa dalam waktu singkat itu bisa dipenuhi oleh pemerintah side effectnya apa itu yang paling realistis gitu kelihatannya? ya banyak hal seperti ya seperti termasuk hal-hal di luar misalkan ada ya kita bisa sebutkan misalkan ya dari luar motifnya kan bisa banyak apa bisa macam-macam artinya kita tidak bisa naif bahwa semua bantuan itu istilahnya positif semua gitu ya jadi ini yang harus ada di saring karena dari luar tentu saja mesti ada dari kontrol dari sisi keamanan, kerhasiaan gitu ya dan sebagainya nah tapi kembali lagi saya pikir itu tidak lantas ditutup 100% karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan service ya dalam waktu singkat dalam kondisi darurat itu juga terbatas dalam banyak kasus kita lihat misalkan yang salah satu yang vital misalkan adalah tenda misalkan ya tenda banyak sekali yang kekurangan gitu ya kemudian kondisinya juga sangat-sangat minim artinya gampang bocor dan sebagainya sementara bantuan dari luar itu sebetulnya sangat banyak sekali misalkan untuk tenda ya humanitarian effort itu tapi itu tadi boleh dimasuk boleh masuk tapi dengan kontrol dan koordinasi yang bagus baik bantuan internasional diperlukan tapi dengan kontrol dan juga koordinasi yang bagus antar sektoral lintas sektoral dan juga pemda pemda setempat juga berperan dalam hal ini dan juga pemerintah juga berperan dalam hal ini untuk memulihkan situasi darurat dulu baru nanti kita pikirkan bagaimana infrastruktur itu kembali dibangun untuk pemulihan ekonomi pemirsa sesat lagi kami kembali dalam hal ekonomi terima kasih terima kasih